Hak angket belum terrealisasi hingga saat ini karena adanya tekanan hukum. Itu adalah tuduhan atau fitnah yang jelas, yang nyata-nyata. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, maka kita harus membangun kesadaran tentang pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan, ini kan belum-belum TDI sudah ditekan. Iya, semua banyak ditekan. Sangat tidak benar apa yang disampaikan Pak Hasto, bahwa hak angket belum terrealisasi hingga saat ini karena adanya tekanan hukum. Itu adalah tuduhan atau fitnah yang jelas, yang nyata-nyata. Nah, kami juga perlu tegaskan bahwa dalam pemilu kali ini, kontestasi pemilu kali ini, tidak ada yang pernah menggunakan institusi hukum untuk melakukan tekanan politik. Contoh paling gampang adalah, kami tidak pernah menyuarakan, misalnya tangkap Pak Hasto terkait kasus Harun Masiku. Karena banyak juga masyarakat sebenarnya yang menyerupkan hal tersebut, mengkait-kaitkan Pak Hasto dengan kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum tertangkap. Jadi kalau kami main hukum, menggunakan hukum sebagai instrumen, tentu kami sudah menggunakan isu tersebut ya, isu tuntutan penangkapan terhadap Pak Hasto terkait Harun Masiku. Faktanya kan tidak. Nah, yang kami lihat di antara anggota DPR saat ini, sebagian besar adalah sudah dalam situasi move on. Mereka sudah melupakan kontestasi antagonis pada pemilu 2024. Mereka nyatakan kepada saya, dalam banyak komunikasi, bahwa sudahlah, pilpres sudah ada pemenangnya, kita berikan kesempatan kepada yang menang, kita kontestasi lagi lima tahun yang akan datang. Saat ini kita kembali fokus melayani rakyat, karena masa kerja DPR periode ini kan tinggal beberapa bulan, dan masih ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan, diantaranya pengesahan Undang-Undang MK, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan banyak undang-undang lagi. Saya lagi Fredianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.